22, resultan 2 gerak lurus berubah beraturan dapat menghasilkan berarti 2 GLBB ya. Nah, kalau 2 GLBB itu bisa gerak berubah beraturan kan, gerak lurus berubah beraturan. Kalau GLB nggak bisa ya, berarti gerak parabola bisa, gerak parabola itu kan gabungan 2 GLB kan, vertikal dan horizontal. Kemudian gerak lurus berubah beraturan, ya juga nak gerak lurus berubah beraturan, ya gerak melingkar nggak mungkin ya. Jadi jawabannya 2 dan 3, 2 dan 3 itu gerak lurus beraturan, gerak lurus 2 dan 3 seharusnya ya. Nah, gerak melingkar nggak mungkin, gerak lurus beraturan. 2 gerak lurus berubah beraturan. Jadi seharusnya jawabannya 2 dan 3 ya, 2 dan 3 seharusnya kan, ini 1 dan 3. Gerak lurus berubah beraturan. Resultan 2 gerak lurus berubah beraturan. Ya, jadi seharusnya ini ya, gerak parabola sama GLBB ya. Nah, jadi yang paling tepat itu jawabannya 2 dan 3 ya, kita pilih aja F, 2 dan 3. Nah, kalau ada adik punya pertanyaan atau pernyataan, boleh komen di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!